Intro Belakangan ini banyak vendor yang merilis smartphone yang layarnya penuh Seperti 2 smartphone yang akan aku bahas di Geekster kali ini Intro Smartphone dengan layar full kini jadi tren Hadirnya ponsel tipe ini ternyata cukup disukai penggunanya termasuk aku Karena aku jadi makin puas saat browsing ataupun saat menonton video Nah di tangan aku ini udah ada 2 smartphone yang mengusung layar penuh Yang ini Meizu M6s dan yang ini Xiaomi Redmi 5 Apa saja keunggulan dari keduanya, ini dia hands on nya Intro Untuk desainnya, 2 smartphone ini memang terlihat sama di bagian layar depannya Yaitu sama-sama memiliki ukuran 5,7 inch, rasio 18 banding 9 dan resolusi HD Plus Saat melihat sisi belakangnya, barulah terlihat perbedaan di kedua ponsel ini Meizu M6s tidak menempatkan sensor sidik jari di bagian belakang seperti Xiaomi Redmi 5 Mereka menempatkan sensor sidik jarinya di sisi kanan bodi Saat aku coba, cukup mudah untuk dijangkau Untuk kameranya, Meizu M6s memiliki kamera depan 8MP Sementara kamera belakangnya sebesar 16MP Dan saat aku coba, kameranya memiliki hasil yang baik untuk ponsel sekelasnya Sementara, Xiaomi Redmi 5 memiliki kamera depan 5MP Dilengkapi fitur flash, jadi membantu selfie di kondisi minim cahaya Untuk kamera belakangnya sendiri berukuran 12MP Ini hasilnya Beralih ke prosesornya Meizu M6s menggunakan Samsung Exynos 7872 dengan RAM 3GB Dan memori internalnya sebesar 32GB Sedangkan, Redmi 5 memiliki prosesor Snapdragon 450 RAMnya 2GB dan memori internal 16GB Masing-masing tersedia juga microSD di dalamnya Nah, ngomongin soal baterai, ini sangat penting Kapasitas baterai dari Meizu M6s sebesar 3000mAh Dengan fast charging dan punya port USB Type-C Redmi 5 memiliki baterai sebesar 3300mAh Dan port micro USB 2.0 Oh iya, kedua ponsel ini sudah menjalankan Android Nougat Nah, menariknya, meski keduanya mengusung layar penuh Harganya cukup ramah di kantong Xiaomi Redmi 5 yang ada di tangan aku ini Di Indonesia dijual dengan harga Rp 1.699.000 Sementara itu, Meizu M6s baru dijual di Cina Dengan harga sekitar Rp 2.000.000 Tapi kabarnya Meizu M6s akan dijual di Indonesia dalam waktu dekat Segitu dulu ya hands on-nya Balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian Aku Jessica, see ya! Bye! Bye! sub indo by broth3rmax